Hari ini kita lanjutkan diskusi kita di Fisika Dasar 1 Kita sudah akan masuk ke materi Kalau kemarin baru alat-alatnya akan kita pakai dalam membahas materinya Sekarang mulai materi Di lecture 2 kita nanti akan belajar terkait vektor Kemudian koordinat dan gerak satu dimensi Ini dipakainya untuk apa? Banyak sekali Hampir semua jenis peralatan yang kita punya menggunakan tiga Gambar pertama ini salah satu contoh sistem kendali pada COVID pesawat terbang Pesawat terbang sipil Ini memungkinkan pilot untuk mengatur kecepatan pesawat Seberapa cepat lanjut pesawat bergerak Ke arah mana pesawat bergerak Sehingga dia dapat ending atau take off dengan selamat Ada pesaran-pesaran yang didefinisikan tadi Ada pesaran yang hanya nilainya saja cukup Sedangkan ada pesaran-pesaran lain yang Kita selain perlu nilai juga Signifikansinya perlu adanya arah Bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang Atau arah 235 derajat Nah, pesaran-pesaran ini seperti kelajuan Kemudian perpindahan Kemudian percepatan Kita sebut sebagai pesaran vektor Kita akan lihat di sana Oke, ini tadi kita lihat beberapa pesaran Hanya cukup dinyatakan dengan besarnya saja Kita tidak perlu tahu arahnya kemana Contohnya, masa, kita menimbang berat badan Hari ini tadi nimbang, ternyata sudah naik Buat saya 50 kg Kan cuma sudah 50 saja Kita cuma perlu tahu nilainya Tidak perlu ada arahnya Apakah arah ke bawah atau ke atas Ini juga berlaku untuk bilangan-bilangan lainnya Seperti durasi waktu, kemudian dimensi Ini yang kita sebut sebagai bilangan skala Ini sudah pada dapat semua di SMA Bila kan nyatanya memiliki nilai saja Atau dengan disebutkan nilai saja sudah cukup Contoh yang lain adalah curah hujan Ini curah hujan di wilayah Indonesia Semakin coklat ini semakin rendah curah hujan Ini di bulan-bulan Agustus Ini rawan kekeringan terhadap daerah Jawa dan Nusa Tenggara Kalau calon ibu kota baru kita di sini Cukup baik surah hujan Atau Papua ini sangat tinggi Di darah kebun Nah besaran ini tidak perlu arah Cuma nilainya saja berapa Apakah 500 mm atau 20 mm atau 150 mm Cuma nilai saja Contoh yang lain adalah iradiasi matahari Seberapa panas Seberapa besar intensitas sinar matahari yang kita terima Mari kita belajar di fisika modern ya Untuk solar cell Ini termasuk yang intensitas mataharinya tinggi di sini Ini juga termasuk bilangan skala Akan tetapi beberapa bilangan Kalau kita hanya berikan nilai saja belum komplit Dia juga baru bisa make sense Dan bisa kita pahami dengan baik Jika kita tambahkan informasi terkait A Contohnya kecepatan mobil Mobilnya melaju 20 km per jam Atau cepat ya 20 Kelambat kalau kita arahnya ke depan Tapi kalau arah ke belakang Mobil 20 km per jam Sudah cukup cepat Untuk GGR Ini kecepatan mobil Kemudian kecepatan angin Perkiraan dari PMKG Nelayan yang melaut di mulia selatan Atau Samudera Indi Atau Laut Jawa Akan ada angin Berapa kecepatan 50 km Nah itu saya belum cukup informasinya Harus disebutkan arahnya Angin akan berlombos ke arah mana Barat Daya Timur Laut Berapa derajat dari utara Dan sebagainya Baru besaran-besaran tersebut make sense Gerakan pomba Kemudian pergeseran tanah Dan lain-lain Nah besaran-besaran yang memiliki sifat Seperti ini kita sebut sebagai Contohnya Gambar di samping ini adalah Kondisi hotspot Dan his Kabut asap Jadi kita ini terkenal Selain ekspor bahan-bahan alam Kita juga sering ekspor asap Terutama di musim-musim kemarau Beberapa negara tetangga kita Sudah sempat protes Bahkan bersedia untuk mengirimkan Bantuan pemadam kebakaran Ini bisa disebabkan oleh Kebakaran hutan Ini ada yang mirah-mirah ini Citra satelit adalah Hotspot Nah Misalnya seperti ini kan Yang berpengaruh Bukan cuma besarnya sih ya Anginnya seberapa kencang Bertium Ini ditunjukkan oleh Panjang dari Anak panah ini Tetapi nilai besarnya saja Belum cukup mewakili Kita perlu tahu arahnya Dia bertium kemana Bertiumnya ke arah Barat sedikit ke utara Ini ada beberapa hotspot Titik-titik api Yang abu-abu ini adalah Hisnya Kabutnya Kita lihat di Pulau Sumatera ini Ada banyak His Di Pulau Kalimantan ada sedikit Misalnya kalau kita Selalu diprotes ini Sama negara tetangga Singapura, Malaysia protes Hisnya Pokoknya jangan sampai ke kita Kalau sampai ke kita Embargo Misalnya Ada diminta oleh Presiden Jokowi untuk Membantu Consulting Kira-kira kita punya His Sebanyak titik api ini Bersawat pemadam Kebakaran kita Cuma Terbatas Mana prioritas yang harus Kita selesaikan dulu Dipadamkan Kalau melihat Arah angin seperti ini Kemudian besar Mengalir ke arah Negara tetangga kita Adalah His yang dari Sini Karena kita lihat Arahnya seperti itu Yang dari Sumatera Pasti mengalirnya ke sana Pasti ke dalam negeri Maka kita harus Prioritaskan untuk Memadamkan Titik-titik api Berikut Itu signifikansinya Kenapa Arah itu penting Besarnya Sama-sama Tetapi Arahnya menjadi Keputusannya menjadi Berubah ketika Arahnya berubah Gambar yang lain Contohnya Ini Contohnya di Perodi lain lagi Suatu saat Kalimantan Sangat banyak titik api Sedangkan Sumatera kecil Tapi kalau kita melihat Arah angin Ini justru yang akan Menyumbang His ke negara tetangga kita Adalah titik-titik api Dari Sumatera Melihat arah angin Seperti ini Nah ini salah satu contoh Bagaimana Arah ini menentukan Banyak hal Besarnya sama Tapi akhirnya berbeda Kesimpulan akhirnya Bisa berbeda Nah ini Gambaran aslinya Yang tadi adalah Gambaran Kompositnya Ini aslinya seperti itu Dari cita-cita itu Itu api Hisnya ada di Mana-mana Kita malu Mengekspor His ke negara tetangga Bisa tidak berjusul Sini negara Dampak yang lain adalah Aliran Lahir dingin Atau wadus gembel Dari Merapi Misalnya Di tahun 2010 Itu adalah Tusan Gunung Merapi Yang sangat Besar Dan berbeda Dengan letusan-letusan Sebelumnya Nah Arah letusan-letusan Merapi sebelumnya Itu biasanya Kesini Bertahun-letusan Berbulu-bulu tahun Arah aliran Merapi Selalu Kesan Oke Nah Ini menjadi Sebuah Kepercayaan sendiri Bahwa Ya memang Tidak mungkin Gunung Merapi Ada Kesepercayaan Yang berkembang Di masyarakat Jawa Tidak mungkin Aliran Gunung Merapi Itu menuju Ke Kraton Masuk ada Penunggu Juru kunci Mbak Marijan Mbak Marijan Tinggal Di Kepu Harjo Kenapa? Karena selalu Terlindungi Ada sebuah Bukit Tapi letusan Tahun 2010 Ini berbeda Dengan letusan-letusan Kalau di Masyarakat Ini kan selalu percaya Bahwa tidak mungkin Nanti alirannya Akan ke sini Pasti akan Dibeloka Daerah sini Harusnya aman Apalagi ada Juru kuncinya Tetapi Dari Balai Pemantuan Dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologis Ini BBTKG Yang Dipasrai Untuk memantau Gunung Merapi Ini agak Berbeda Fenomenanya Karena Letusan sebelumnya 2006 Ini Kawah disini Mulai terbuka Di puncak Gegerboyo Mulai terbuka Jadi Akan lebih banyak Aliran Yang datang ke sini Kemudian Ada analisis juga Bahwa Daerah yang biasanya Untuk menampung Lar Pasir Merapi Ini sudah Cukup penuh Oleh karena itu BBTKG Akan Memprediksi Bahwa aliran Wodos Gembel Pada 2010 Tidak lagi Kesini Tetapi Akan berbelok Kesah Tempat Pemukiman Penduduk Mereka itu 2010 Juga Evakuasi Besar-besar Tetapi Beberapa Orang Termasuk Mbak Marijan Menolak Untuk Dievakuasi Jadi Dan Benar Ini Wodos Gembel Memang ke arah Ada cukup Banyak Korban Yang disana Termasuk Mbak Marijan Ini menunjukkan Bahwa Bendanya Sama-sama Sama-sama Wodos Gembel Atau Piroplastic Flow Dari Gunung Berapi Tetapi Arah Mengalirnya Berbeda Konsekuensinya Bisa Berbeda Jadi Vektor Ini Memerupakan Sesuatu Yang Perlu Diperhatikan Lebih serius Alah Arinanya Ke Arah Pemukiman Penduduk Oke Yang lain Juga Kita Bisa Gunakan Dengan Beberapa Tahun 2000 Berapanya Ada Kecelakan Pesawat Malaysia Airlines MA 370 Bahwa Ini ketika Terbang Kemudian Ternyata Berbalik Arah Kemudian Hilang Kendali Kita Tidak Tahu Dimana Dari Prediksi Dia Pastinya Akan Kehabisan Bahan Bakar Antara Sini Sampai Jatuh Antara Di titik Yang Merah Atau Yang Putih Atau Yang Puning Atau Yang Pink Atau Yang Hitam Atau Yang Biru Mudah Atau Yang Ijo Atau Biru Tua Tidak Tahu Kita Jatuh Dimana Tapi Kita Tahu Arah Aliran Arus Air Arus Air Laut Di Sekitar Samudera Hindi Ini Seperti Apa Ke Arah Mana Dan Seberapa Karena Dilakukan Simulasi Misalnya Kalau Dia Jatuh Di Titik Merah Kuing Kuing Kira Setelah Empat Bulan Pasti Akan Ditemukan Puing Puing Di Sekitar Pantai Sini Setelah Satu Bulan Setelah Dua Bulan Setelah Tiga Bulan Setelah Empat Bulan Ini Puing 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 Tersebar Ketika Jantuhnya Di Posisi Yang Merah Atau Yang Putih Kalau Yang Kuning Chancenya Lebih Kecil Apalagi Yang Ungu Yang Biru Yang Dan Sebagainya Ini Chancenya Kecil Tapi Yang Lain Sebagian Besar Akan Terkumpul Disini Fakta Yang Ditemukan Islah Bahwa Sebagian Puing Puing Tadi Ini Satu Bulan Satu Puing Dua Ini Empat Bulan Fakta Yang Menujukan Setelah Empat Bulan Ini Ditemukan Puing 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 Pesawat Di Sekitar Kepuluhan Daerah Utaranya Madagaskar Berarti Chancenya Dulu F-4770 Jatuhnya Mungkin Di Daerah Yang Merah Dan Putih Ini Analisis Faktor Bisa Digunakan Untuk Seperti Itu Oke Sari Ada Yang Mau Ditanyakan Belum 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 ada Kita lanjutkan Operasi Matematika Pada Viktor Viktor Dilambarkan Dengan Nama Dari Viktor Tersebut Dan Ada Garis Anak Panah Misalnya Sebuah Viktor V Maka Kita Tuliskan V Ada Anak Panah Bagaimana Bilangan Viktor Viktor Kita Bisa Lakukan Operasi Matematis Contohnya Kita Jumlahkan Viktor Viktor A Ke atas Ke kanan Kemudian Viktor B Ke kanan Ternyata Bersifat Komutatif Artinya A Ditambah B Itu Sama Dengan B Ditambah A A Viktor A Kita Gambar Kemudian Di Ujung Viktor A Kita Gambar Viktor B Hasilnya Adalah Viktor C Dari Titik Awal Viktor A Sampai Titik Akhir Viktor B Ternyata Sama Hal yang Sama Kita Dapatkan Dari Kalau Kita Balik B Dulu Baru Di Ujung B Kita Pasang Viktor A Hasilnya Juga Sama Viktor C Bisarnya Sama Arah Kita Juga Bisa Menggambungan Dengan Rekonstruksi Dari Titik Yang Sama Viktor A Kita Ambil Garis Sejajarnya Dia Akan Bertemu Di Titik Viktor C Dari A Dari B Kalau Negatif B B B Sama Dengan Viktor B Tetapi Arahnya Berlawanan Pengurangan Viktor B Dari Viktor A Sama Dengan Penjumulan Viktor A Dengan Viktor Minus B Contoh Saya memiliki A Dikurangi B Viktor A Dikurangi Viktor B Seperti Ini B Seperti Ini Sama Dengan Viktor A Ditambah Viktor Minus B Jadi B Arahnya Di Balik A Kita Gambar Kemudian Di Lujuk Akhir A Kita Tempelkan Dari Awal A Sampai Akhir B Itu Resultat Viktor Yang Kita Dapatkan Bisa Ya Kalau Dikalikan Bagaimana Perkalian Viktor Dengan Bilangan Positif Merubah Nilainya Tetapi Tidak Merubah Saya memiliki Viktor A Seperti Ini Saya Kalikan Dengan Dua Maka Panjangnya Menjadi Dua Kalinya Sedangkan Arahnya Tetap Sama Ada pun Perkalian Viktor Dengan Bilangan Negatif Merubah Nilai Dan Merubah Arah Viktor A Sama Viktor Minus 3A Yang Berbalik Arah Lebih Besar Dikari Lebih Lebih Kemudian Tadi Perkalian Viktor Dengan Bilangan Kalau Viktor Dikalikan Dengan Viktor Bagaimana Ternyata Ada Dua Yang Pertama Adalah Perkalian Skalar Saya Memiliki Viktor A Dan Viktor B Perkalian Skalar Atau Dot Product Kita Dot B Apa Maksudnya Dot Product Atau Perkalian Skalar Proyeksi Viktor B Pada Viktor A Jadi Viktor A Ke sana Kita Lihat Viktor B Ke Arah Berbeda Kita Proyeksikan B Ke Arah Viktor A Jadi Perkalian Antara Viktor A Dengan Nilai Dari B Cos A Maka Kita Tulis Sebagai A Dot B Sama Dengan Panjang Besarnya Viktor A Kalikan Besarnya Viktor B Kalikan Cos Theta Dimana Theta Adalah Sucur Antara Kedua Ini Kita Sudah Pelajari Di SMA Jadi Ini Sebagai Recap Saja Untuk Memudahkan Analisis X Kita Biasanya Menggunakan Menguraikan Komponen Komponen Jadi Sebuah Viktor Kita Uraikan Komponen Sepanjang Sunggu X Atau Sunggu Y Atau Sunggu Z Contoh Saya memiliki Viktor A Yang Miring Ke atas Dan Ke kanan Dengan Sudut Theta Kita Bisa Uraikan Ini Menjadi Komponen X Sejajar Dengan Sunggu X A X Besarnya Berapa A Ini Sisi Samping Sisi Samping Dibagi Sisi Miring Berarti Cos Sin Theta Sejajar Dengan Sumbu Y Kita Sebagai A Ini Sisi Depan Dibagi Sisi Miring Ay Sama Dengan A Sin Theta Oke Kalau Saya jumlahkan Misalnya Saya memiliki Viktor A Ditambah Viktor B Selain Digambar Kita Juga Bisa Menjumlahkan Berdasarkan Komponen Komponen Jadi Viktor A Saya Ubah Menjadi A X Berapa Dan A Y Berapa Pake Cos Dan Sin Viktor B Suga Demikian Kita Tarik Komponen B X Berapa Dan Y Berapa Maka Gabungannya Tadi Adalah Komponen X A X Plus B X Komponen Y Y Y Plus B Oke Ini digabungkan Ini Dengan Ini Menjadi Vektor R Oke Nah Dalam Vektor Kita Sering Menggunakan Sumbu X Y Z Jadi Ada Unit Vektor Jadi Unit Vektor Menunjukkan Satuan Vektor Pada Sumbu X Y Dan Z Unit I Menunjukkan Pada Sumbu X C Ini Pada Sumbu Y Dan K Pada Sumbu Z Jika Vektor A Dan B Dinyarakan Dalam Unit Vektor Masing-masing Bentuknya Seperti Apa A X Nilainya Nilainya Sepanjang Sumbu X Kalikan I Unit Vektor Pada Sumbu X Ditambah Ay Besarnya Vektor Pada Sumbu Y Kalikan C Unit Vektor Y Dan Z Kalikan K Vektor B B X I B Y C B Z K Jadi Kalau kita Dot Product Vektor A B Dapat Dituliskan Sebagai A B Sama Dengan A X K B X Plus A Y Kali By Plus Az Kali B Z Kenapa Seperti Itu Plus A Y C Sudah Kira Kenapa Kalikan B X Y Plus By C Plus B Z K Bukannya Kalau perkalian Harusnya Ini A X Kali B X Ditambah Ax Kali By Ditambah Ax Kali B Z Kemudian Ditambah Ay Kali B X Ditambah Ay Kali By Y Kali B Z Ditambah Az Kali B X Az Kali By Az Kali B Z Kenapa Hasilnya Cuma Ada Tiga Saja Tidak Semuanya Ada yang bisa Bantu Apa Cuma Ditulisnya Tiga Saja Oke Belen Tau Kita Ambil Ke Definisi Awalnya Definisi Dari Dot Product Adalah Ini Besarnya A Besarnya B Cos Theta Dengan Theta Terah Sudut Di Antara Kepul Maka Kita Lihat Misalnya Ini Sungguh X Di Saja Ini Sungguh I Ini Sungguh C Ini Sungguh K Ini Kan Harusnya Ax Kali Bx Ax Kali Bx Kita Lihat Ini Kan Dua Duanya Adalah Vektor Baik Ax Maupun Bx Adalah Vektor Maka Ax Kali Bx Itu Besarnya Ax Besarnya Bx Kalikan Cos Theta Thetanya Berapa A Nya Ke Aras Sana Dan B Nya Ke Aras Sana Sudutnya Berapa 90 Pak 0 0 0 0 Cos 0 Berapa 1 Iya Cos 0 Teracat 1 Maka Hasilnya Ax Kali Bx Tapi Kita Coba Lihat Ax Kali By Kalau Kalau Ax Kali By Berarti A Ada Di I B B Ada Di C Oke Ax Kali By Kali Kali Cos Theta Sudut Antara Keduanya Berapa Thetanya 90 90 90 90 Cos 90 Berapa 0 Jadi Kenapa Tidak Tulis Ax Dengan B Ax Dengan B Z Kenapa Karena Nilainya 0 Jadi Yang Menghasilkan Nilai Bukan 0 Hanya Kalau Ax Dikalikan X I Kalikan I Atau J Kalikan J Atau K Kalikan K Sekarang Kita Lihat Ini Yang Masuk Hanya Ketika I Dengan I J Dengan J K Dengan Maka Dot Product Hanya Tiga Seperti Itu Bisa Dipahami Ya Bisa Pak Oke Nah Ini Untuk Memudahkan Kita Biasanya Menggunakan Matrix Untuk Untuk Melakukan Perkalian Vector Dan Matrix Misalnya A Dot B Tadi A Sama Dengan A X A Y A Z B Sama Dengan X B Z Maka A Dot B Sama Dengan X B X A Y B Y Z B Z Ya Ditambah Nah Hasil Dari Dot Product A Dan B Kan Masing Masing Vector Tapi Kalau Kita Dot Product Kan Hasil Akhirnya Adalah Sekalar Bukan Vector Ini Kita Lihat Hilang I Nya Hilang J Nya Hilang K Nya Hilang Semuanya Tinggal Angka Angka Tinggal Angka Angkanya Arah Hilang Artinya Hasil Perkalian Skalar Produk Dari Dua Vector Hasilnya Adalah Skal Ini kan Angka Saja Ini Angka Oke Samli Ada Pertanyaan Belum Ada Pak Belum Ada Oke Ini